Intro Tadi udah nanya dari sisi ayah Kan dari sisi ibu ya Kalian lah pertama kali liat video itu kapan dan bagaimana begitunya Pertama kali liatnya di apa ya Postingan-postingan justru dia gak ngasih tau ke aku Dari postingan tadi Ya banyak lah yang nge-repet-repet Dari temen-temen gitu kan Ini kok kayak anak gue gitu loh Terus kayak gitu namanya segala macem Terus pas liat Asli nangis karena kebetulan saat itu kan aku lagi ada meeting Meeting untuk Masa Lembo kan Aku sampe bilang sama kita ada sutradara juga disitu Gue kayak mau nangis nih Gue kayak mau nangis Kenapa sih Liat gue sendiri Aduh jadi saat itu aku yang mereka pada ngobrol apa Gue cuma yang Luar matang Dan berkali-kali nonton Itu Nangis sampe tadi pun Dan gue nangis Ya tadi gue liat dia ngambil tisu Buat acap Buat nangis Air mata Air mata Tapi lo setuju gak sih kalau itu akhirnya menjadi sebuah viral gitu Viral di sosial media Gini Aku jujur sebagai ibu bangga banget sama anak aku ya Karena menurut aku dia itu anak yang cukup dewasa Dewasa di usianya Yang sembilan tahun ini dia tuh Pola pikirnya beda sama anak-anak susianya Jadi kayak Dan juga aku terima kasih banget sama Deddy Karena dia yang lebih sering sama anak aku kan Untuk waktu untuk ASK juga paling kasih pengertian ke ASK Kayak sekarang Abis ini pun aku akan ada Aku langsung gak ada syuting lagi gitu Karena aku bilang sama sekat Sayang mama gak bisa dateng setiap hari ya Karena mama ada syuting Oh it's okay Kata gitu Dan juga aku kasih tau ke ASK juga Jangan lupa nonton ya Blah 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 Terus kita nonton teaser-nya bareng-bareng Jadi apa ya Dan dia pun cukup ngerti gitu Kalau misalkan aku gak dateng seperti biasanya Tapi berdua nih kompakan gak sih Dalam memberi arahan atau Untuk pemahaman tadi Deddy Yang lo bilang itu satu visi dan misi gak Lo dan Kalina Jadi kalau dalam hal besar iya Cuman kalau dalam hal kecil beda pasti Jadi kan namanya ibu itu lebih ke perintilan Tau perintilan ASK itu sebel banget gitu Makanya kenapa di jauh lebih dekat sama papaya Karena maksudnya ibu itu kan cerewet banget ya Kayak ASK mandi ASK makan ASK ini Kayak mesti ada jamnya gitu Tapi bapaknya cerewetin Enggak beda-beda Beda-beda Beda makanya gak Udah di TV cerewet banget nih orang Ape gue matiin di TV gue Tadi kalau pandangan dari orang tua udah Dari Deddy, dari Kalina udah Oke Gimana kalau menurut seorang psikolog Jadi pandangan seorang psikolog Langsung kita panggai dia Elisabeth Sensota Gimana kalau dari sisi seorang psikolog nih Mbak Elisabeth ya Menanggapi gambar yang dibuat ASK video tadi itu Oh menurut saya I think it's Ya Ya Wah beda budaya sih ya Kalau di Indonesia kan mungkin pikirnya Aduh kok kayaknya Anaknya kesian Apalagi backgroundnya Atau musiknya berdua gitu Tulik anaknya Pakai bodyguard juga Siapa itu kalau boleh tahu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Itu terjadi pada Banyak Banyak sekali Banyak sekali anak korban seperti itu Bilang bahwa Jangan ngomong sama mama Jangan ngomong papa Begitu saya tahu bahwa ASK dekat sama mamanya Mamanya sering datang Juga Artinya juga Sama papanya Dan kalian bisa Ada disini Di satu show sama-sama Menurut saya luar biasa Dan gak banyak Pasangan yang bercerah Yang bisa Seperti Keluarga ini Nah Kalau menurut Biar semangat dong Biar semangat Kalau menurut Mbak Elisabeth Ini kenapa kok ASK ini Sampai bisa berlapang dada gitu Ini gimana sih Apa yang membuat ASK bisa berlapang Seperti ini Biasanya anak itu kayak Macam dari kertas putih Jadi memang dia punya Karakter sendiri Punya talent sendiri Mungkin ini dari kecil Memang sudah dewasa Maksudnya Dewasa dalam artian Mentality-nya Mentalnya sudah dewasa Tapi bisa juga Karena pengaruhnya Mungkin saya ngeliat Kalau lihat dari papanya nih Kalau kita ngobrol punya ngobrol Kayaknya jadi tipe orang Yang memang Very open minded Jadi dari kecil Dia sudah menjelaskan masalah Dan kadang-kadang Di Indonesia itu susah Kita tuh kalau mau celai Itu pikirnya takut Bahwa Aduh nanti anak trauma Padahal Anak trauma Bukan karena perceraian Tapi anak trauma Karena hubungan yang buruk Bertengkar terus-terusan Saling mencaci maki Mereka trauma dari situ Kalau ada beberapa pasangan Yang masih bisa bertahan Mungkinnya udah Sama sekali Ibaratkan cerai tinggal cerai lah Tapi mereka Curhat Mereka bertahan hanya untuk anak Kadang-kadang kan ada yang ada yang bilang gitu kan Mis konsepsi yang salah Itu disebut mis konsepsi yang salah Mis konsepsi adalah konsepsi salah Itu adalah konsep yang salah Kenapa Anak satu saat akan keluar dari rumah Dan akan punya keluarga Ya kalau misalnya bertahan untuk anak Anak yang gak ada Buat apa lagi Gak ada lagi alasan Kita kan mendidik anak Sampai usia tertentu Lalu kita kan harus Apa namanya Dia jadi dewasa Memilih pasangannya sendiri Terus dengan istilah anak menjadi korban Dengan istilah perceraian Pasti korbannya anak Kan begitu Selalu begitu Tergantung kalau memang perceraiannya itu dirty Dirty dalam artian bahwa Caci maki rebutan gitu Die expose infotainment ya Enggak Orang tua juga Apa Tidak memberikan izin kepada Mantan suaminya atau mantan istrinya melihat Ya pasti dong makin ribut gitu Ya kan Dan itu gak bagus untuk perkembangan anak Tapi kan Saya lihat keluarga The Kobushers Enggak seperti itu The Kobushers Terima kasih Aku juga Aku tuh basicnya dari keluarga yang broken home juga Aku tuh broken home Jadi mama papaku cerai saat aku umur 5 tahun Dan itu mereka bercerai secara tidak baik-baik Mereka tuh yang Ya seperti yang tadi dia bilang Aku direbut disana Direbut disini Dan kayaknya tuh ada jatah waktunya Dan itu kayaknya gak enak banget Traumatiknya tuh ada Tapi Balik lagi sebenarnya bagaimana juga dari kita sendiri ya Kita pribadi masing-masing Menyikapi perceraian orang tua tuh seperti apa Untungnya saya salah satu anak yang maksudnya ya yaudahlah cerai-cerai gitu kan Tapi ada pertanyaan yang sampai itu terjawab saat aku mau menikah sama dia Di waktu itu aku pernah nanya Mungkin kalau kamu masih ingat aku nanya sama mama Kenapa sih mama tuh cerai? Kalau papa mau gak cerai kan aku gak akan kayak gini Gitu loh Itu pertanyaannya kayak gitu Sampai akhirnya mama bilang Justru kamu Justru mama cerai sama papa itu karena Biar kamu tuh bahagia Itu baru dijelasinnya saat aku udah dewasa Kenapa dia jelasinnya gak saat aku kecil seperti sumuran Aska gitu Kalau misalkan dijelasin waktu aku masih kecil mungkin juga trauma itu tidak akan Seperti itu gitu loh Jadi ya Berdasarkan itu juga Akhirnya aku ke anak pun gak mau anak seperti itu Aku merasakan apa yang aku rasakan Kita say thank you dulu buat Anisabeth thank you ya Thank you banget Terima kasih banyak-banyak malam hari ini Tapi bukanku Naiso namanya kalau kita gak mengajak tamu kita untuk bermain Jadi malam hari ini kita akan bermain apa Vincent? Ini bermain jawab cepat Main pertanyaan-pertanyaan yang menjawab cepat Enggak banyak banget Enggak ini udah disesuaikan Kita gak akan lakukan semuanya kan Oh tidak, tidak, tidak Lu hanya menjawabnya oke Menjawab pertanyaan Udah cepat katanya jawabnya cepat Lanyanya lama Maaf, maaf, daddy, maaf Oke Vincent kasih tuh caranya Pokoknya harus dijawab ini kan mereka yang Contoh Misalkan Apa makanan kesukaan Aska Satu, dua, tiga Barang Tiga-tiganya harus dijawab bareng Ada ketahuan tuh mana yang beda Ya, tapi kan mungkin papa dan mamaku gak tau Nah, gak apa-apa Apa yang penting tau itu I can't cheat I got god mode You don't cheat You don't cheat You don't cheat You don't know what is next Jadi gak nih? You want to cheat I got god mode Oke, oke Kita mulai Oke Bagu apa sudah Aska dengarkan terus akhir-akhir ini? Satu, dua, tiga Eh, tadi lagunya siapa tadi? Bubble gum chewing candy Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Jadi jawabannya tadi apa? Gak usah di jawabannya Gak usah lah Eh, susah banget judulnya cuy Cookie scary skeleton Come into your closet Tidak Tidak Oh, kamu bisa kemana aja soalnya ya kan? Bisa come into the night Bisa gitu, bisa digakek Gak apa-apa, kita lanjut ke pertanyaan kedua boleh? Ya, ya, ya Biar netral aja gitu ya kan? Dijawab pada hitungan tiga ya? Tidak Oke, ini gampang Apakah cita-cita Asuka kalau sudah besar nanti? Satu, dua, dua Youtuber I, I said it first I said it first No, I I said it I said it No, I said it first I said it first Siapa ternyata keluar? I was the one to encounter That one, two, three That guy That guy Tuh makanya gua c***** Eh, kenapa? Kenapa enggak gua sama dadi yang jawab? Anak gua bilang iya Enggak, bareng-bareng Jadi jangan kita tahu Tunggu sampai tiga dulu Padahal ngerti enggak? Satu, dua, tiga, jawab Nah, itu Nah, kan gua mau lu jawabnya pahal Karena gua wajib dalam duluan Udah, tolong Bukan enggak yang cepat? Yang lebih cepat Oke Yang lebih cepat Udah, nangis mulu Pertanyaan selanjutnya ya Satu, dua, tiga, baru jawab ya Oke Aska lahir tanggal berapa? Satu, dua, tiga Empat Juni Empat Juni Satu, dua, tiga-nya mana? Lu kenapa bikin gua neri? Wuhh 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 Dikasih lagu Superman lagi Aturan yang jelas Satu, dua, tiga, baru jawab Oke, oke Oke, one, two, three, jawab One, two, three, baru jawab ya Sudah lanjut ya Oke Superman kok gundul Oke Lanjut ya Lanjut ya Next question Hitungan tiga, baru jawab ya Oke Superhero apa yang disukai oleh Aska? Satu, dua, tiga Iron Man ya Banyak banget Ada Iron Man Yang sekarang aja ya Sekarang Possess Kenji Kenji Possess Kenji Banyak banget ya Sekarang mana gue tau ribet bener Possess Kenji Bro Kita gak usah main lah bro Main dong Main dong Gak gue jawab Iya bener bener Kenapa gue jope bener lu yang marah Oke Tete 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 Pelajaran Pelajaran apa yang paling disukai oleh Aska? Satu, dua, tiga Yo, ay Huh? Yo, ay No, eh Readings basicnya Anak gue jangan gak tau Library Yes Readings Dulu kalau kita IPA penjaskas ya Tapi Kata boba SPB Gak ada jaman bro Sekarang Woyai Siapa nama teman terdekat Aska di sekolah? Satu, dua, tiga Ryan Toshi Ryan Toshi Bener gak Aska? Bener gak Aska? Bener Ryan Toshi Kenny Eldra Harvey Iya Banyak Pertanyaan terakhir Berapa ukuran sepatu Aska sekarang? 23 Udiv 29 Udiv 29 9 Udiv 99 39 9 9 Terima kasih. Gue kalo beli sepatu ngajak dia. Ini Astri atau enggak nih? Jangan, jangan. Jangan, jangan. Oke baiklah, tulisannya adalah warning, healing skates can be dangerous. Bukan ini tulisannya. Bawa apa ya? Bawa kaki. Eh mulut gue sama hidung dekat. Wah salah loh deh. UK nya 4. UK nya 4. US nya 5. 5. 23 berarti ukurannya. Kan gue bilang US bukan UK. UK nya 4. Ukuran yut tapi 5. Karena yut. Kalo buat anak-anak 9. Kalian beli sepatu gue. Eh jujur ya gue. Mana bonnya? Oke. Kalo lu mau liat bonnya sekalian gue liatin tabungan gue. Sombong banget orang. Eh eh jangan. Eh jangan, bukan anak gue. Terimakasih tepuk tangan sekali buat Deddy, Kalina dan juga Aska. Ya biasa ya. Thank you so much ya udah mau berbagi sama kita. Walaupun banyak pro kontra di luar sana. Tapi yang penting kita bisa ngambil positif ya Detya. Bahwa anak ini dengan kondisi. Ini acara udah selesai? Udah selesai. Wih gue pikir bisa berapa tahun gitu tahan. Enggak, enggak, enggak. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini adalah. Nah ini adalah. Anak itu. Adalah. Enggak, saya coba nyari kata-kata aja gak dapet ya. Enggak, enggak ada sih. Oke hooker. Kesimpulannya adalah hari ini. Bagaimana kita bisa memilih sepatu yang pas buat anak-anak. Enggak. Enggak ada yang bagus Ded. Namanya juga host amatir begini. Yang pasti semoga kita bisa mengambil positifnya Detya. Bagaimana seorang anak dari bisa dibilang broken home. Tapi bisa sangat berlapang dada. Bisa sangat bijak. Karena tidak lepas dari ya orang tuanya sekali lagi gitu. Sekali lagi terima kasih udah berwajar sama kita di Tunggai Cio malam hari ini. Oke, setelah ini. Akan ada tamu berikutnya Vincent? Seorang cowok tampan yang tadi kita undang di pertama. Nah jangan kemarin tetap di Tunes. Yo! Saya belum ngomong apa-apa kok. Saya belum ngomong. Jadi dikasih duit. Kok tangan lu bawa warang sangit?